Kak, ini udah jadi apa? Belum sih? Kok gini sih? Kayak ombre gitu. Tapi ini udah jadi desainan. Hai semuanya, welcome back to Nels Baid Sindora. Welcome back to Nels Baid Sindorella. Welcome back to Nels Baid Sindorella. Balik lagi ke YouTube channelnya Jay Sindorella. Hai semuanya, welcome back to Nels Baid Sindorella. Balik lagi ke YouTube channelnya Jay Sindorella. Kalian lagi ada di sesi Nels Education bersama saya, Jennifer. Buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan buat kalian yang udah lama, thank you so much. Kalian masih setia di YouTube channel aku, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku yang satunya ya. Jadi ada Jay Sindorella Vlog. Nah, di situ aku akan berbagi tips dan trik juga. Banyak banget detailnya yang akan aku kulit dari mulai beauty, fashion, vlog. banyak banget pokoknya travel dan lain-lain. Nah, kita langsung aja tonton ya video yang ini. Gimana sih caranya bikin desain motif marble yang kece gini, di mix dengan si foil gold. Cuman 5 menit aja. Langsung aja kita tonton. Check this out and happy watching! Nah, kali ini aku udah ada satu nail display atau nail tip yang akan aku buat desain dengan desain marble ya. Kali ini aku ambil tatakannya dulu, tatakannya ini mana. Dan di sini aku akan taruh warna biru aja. Jadi aku pake warna biru tua seperti ini. Ini dari Rijel. Kalau kalian tanya nomornya nomor berapa, ini nomor 029 ya. Dan untuk satu lagi itu akan aku bikin dari warna jelis. Jelisnya dengan warna putih. Jadi nanti dia sebelahan kayak gini. Dan untuk nomornya sendiri, kalau kalian tanya lagi nomornya itu di nomor 1433. Untuk warna base-nya sendiri, kalian bisa pake warna nude apa aja. Jangan khawatir, nggak harus sangat banget. Dan untuk kuasnya sendiri, kita menggunakan kuas tipis. Jadi kalau kalian punya kuas yang udah jelek gitu, kalian masih bisa pake untuk bikin si marble ini. Jangan khawatir ya. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke tahap tutorialnya ya. Dan kali ini aku genduluh sudut warna putihnya di sebelah kanan, si kuat, dan warna birunya itu sebelah kiri. Kalian bisa mix dengan warna lain ya. Kalau kalian nggak mau warna biru, kalian bisa campur dengan warna merah mungkin, atau dengan warna kuning juga bisa. Karena marble itu nggak pernah ada yang sama ya hasilnya. Dan juga dia itu pasti ada dua warna seperti ini. Kalau nggak putih, dengan warna biru, biru biasanya gini. Jadi dia itu warna strong dan warna soft gitu. Jadi digabung kanan-kiri, dan kita tinggal tarik aja seperti ini. Kali ini aku mau bikin kayak di tengah-tengahnya. Ini nanti dia marblenya. Setelah kita taruh satu titik gini, terus kalian tarik zigzag aja. Nah, nanti itu akan kita tambahkan foil. Jadi kalian jangan khawatir. Ini kita tarik dulu sebelah sini, karena ini terlalu tebal. Nah, nanti disininya itu kan kurang nih warna putihnya. Kalian bisa tambahkan warna putihnya sedikit. Di bagian sebelah kanannya ini. Dan kita akan bikin zigzag juga. Oke, dan ini sebenarnya udah mau jadi. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Kalau kalian misalnya bingung, Kak, ini udah jadi apa belum sih? Kok gini sih kayak ombre gitu? Tapi ini udah jadi, Shay. Nanti kita bakal tambahin lagi pakai foil supaya dia kesannya itu kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Pokoknya kita nanti praktekin aja. Sekarang aku masukin dulu ke Vialidia. Oke, setelah dia kering, kita langsung tempel aja foil ini, karena kan permukanya masih basah nih. Jadi kalian bisa langsung tambahin foil aja. Tapi kalau permukanya masih udah kering gitu, kalian bisa tambahin dulu pakai lem aksesoris ya, guys. Jadi setiap tepinya atau setiap perbatasannya itu kita tambahin foil. Ingat ya, untuk bikin si marble sendiri itu banyak banget macamnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian mau pakai model lain juga bisa. Marble itu banyak banget kok. Ada yang dia zigzag terus kayak bertemu di tengah gitu. Ada yang kayak seperti batang akar. Jadi untuk si marble sendiri itu sesuai dengan selera aja. Kalau kliennya mintanya yang seperti ini, ya bikin yang seperti ini. Kalau mau bikin yang seperti full juga boleh. Nah, sekarang aku akan tekan sedikit. Lalu kita bisa pasang top coat langsung di atasnya. Udah jadi deh, gampang banget kan. Jangan lupa masukin juga ke UV LED ya. Nanti selama 60 detik sampai dengan 90 detik. Ya guys, inilah hasilnya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Gampang banget kan. Cuma beberapa menit aja kita udah bikin marble nails yang udah ada dikombin dengan si foil gold-nya. So guys, thank you so much for watching. See you in next video and bye-bye. Sampai jumpa.